Chong Ho A Kiam Jilid 5. Datang-datang mencuri pedang dan hendak menyerobot murid begitu saja di depan hidungnya, lalu hendak pergi tanpa pamit datang tanpa permisi, benar-benar selama hidupnya belum pernah Bu Cheng Tok Ong bertemu dengan orang yang begini Bo Cheng Li, tak tahu aturan. Dia sendiri terkenal sebagai seorang yang tidak mengenal aturan, sekarang ia benar-benar ketemu batunya. Kemarahannya tak dapat ditahan lagi. Setan Jahanam benar-benar bosan hidup kau bentaknya dan kedua tangannya bergerak secara bergantian. Selosin jarum-jarum hitam yang halus menyambar ke arah jalan-jalan darah di tubuh belakang kakek aneh itu. Kakek itu menengok pun tidak, tetap berjalan menggandeng tangan William seperti tadi, hanya kipasnya dipakai mengebuti badannya seperti orang kegerahan. Hebatnya, sinar-sinar hitam itu runtuh kembali sebelum mengenai tubuh orang, seakan-akan tubuh kakek itu dilindungi oleh semacam perisai yang tidak kelihatan. Demikianlah menurut pandangan orang lain, akan tetapi Tokong dan Tok Sim sebagai orang-orang pandai dan sakti, maklum bahwa kebutan kipas itulah yang meruntuhkan semua jarum. Tokong menjadi makin panas hatinya, memberi isyarat kepada Tok Sim untuk menyerang bersama. Ia menggereng dan bergerak maju, juga Tok Sim Sian Li mencabut pedang dan menyerbu dari belakang orang itu. Tiba-tiba kakek itu menoleh dan mengebutkan kipasnya ke arah Tokong dan Tok Sim sambil berkata, Heran, mengapa Tai Heksian mempunyai orang-orang begini luar biasa sekali tenaga kebutan kipas ini? Seperti dua ekor burung terbang tertiup angin besar, Tokong dan Tok Sim merasa betapa keseimbangan badan mereka rusak dan mereka menjadi limbung, hampir saja terjengkang ke belakang kalau mereka tidak cepat-cepat menghentikan gerakan menyerbu tadi dan memasang kuda-kuda yang kuat. Biarpun demikian, mereka itu bukan tokoh-tokoh besar dari Mokau kalau gentar untuk melawan lagi, hanya disebutnya nama Tai Heksian membuat mereka bengong dan ragu-ragu untuk maju lagi. Sementara itu, kakek aneh tadi melanjutkan perjalanannya, menggandeng tangan Wiliong, terus menuju barat. Siapakah dia yang sudah mengenal Sian Su kata Tokong masih belum hilang kagetnya? Tentu orang yang sudah tinggi tingkat kepandainya, lebih baik kita segera melapor kepada Sian Su, kata Tok Sim sambil menarik tangan Kun Hong. Hem, selain melapor, juga kah sudah hamat rindu kepada Sian Su, bukan muka Tok Sim Sian Li menjadi merah? Kau peduli apakah? Kalau kau cemburu atau tidak suka, boleh kau memprotes Sian Su dan, Hush, aku cuma bicara main-main mengapa kau bersungguh-sungguh? Siapa orangnya yang tidak suka dan menghormat Sian Su? Semua perempuan di dunia ini siapa yang tidak suka menjadi kekasihnya? Tentu saja boleh kau mendekati Sian Su, asal jangan kau lupa kepadaku. Tanda petik. Hah, manusia macamu. Mempertahankan murid saja tidak becus sambil berkata demikian, Tok Sim Sian Li memeluk kepala Kun Hong dan berkata, Anak baik, untung kau tidak ikut setan kuburan tadi, wanita ini merasa girang sekali bahwa kakek tadi tidak membawa pergi muridnya yang tersayang. Kalau andai kata Kun Hong di bawah, apa yang akan dapat ia perbuat? Dari kebutan kipas tadi saja ia sudah maklum sepenuhnya bahwa ia bukanlah lawan kakek tadi. Sebaliknya, Bu Cheng Tok Ong merasa kecewa sekali kehilangan muridnya. Benar pilihanmu, Will Yong bukanlah murid baik. Belum apa-apa ia sudah mengecewakan hatiku. Awas dia, kalau bertemu kelak, akan kupatahkan batang leharnya. Sian Li, biarlah aku membantumu melatih muridmu si Kun Hong ini, apa-apaan kau ini? Aku sendiri sanggup melatihnya menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Bukan begitu, Kun Hong katanya sambil memeluk dan mencium pipi muridnya. Kun Hong tersenyum girang dan mengangguk-angguk kepalanya. Diam-diam ia masih mengherani Kere kakek tadi mengalahkan Tok Sim Sian Li dan Bu Cheng Tok Ong, ataukah belum kalah? Ia tidak menyaksikan sesuatu pertempuran, mengapa dua orang sakti ini tidak mengejar terus? Sian Li kau keliru. Apakah kau ingin melihat Kun Hong kelak kalah oleh Will Yong? Kalau kita berdua yang melatihnya, apalagi kalau Sian Su berkenan menurunkan satu dua macam kepandayan, hatimu boleh puas kelak melihat muridmu ini mengalahkan Will Yong, Tok Sim Sian Li nampak bengong, kemudian ia berkata. Kita harus bertanya kepada Sian Su siapa adanya mayat hidup tadi. Tentang kau hendak menurunkan kepandayanmu yang buruk kepada muridku, tidak ada salahnya kalau Kun Hong mau menerimanya. Mengapa tidak? Ham Kun Hong anak baik, apakah kau tidak ingin mempunyai kepandayan seperti aku, sekali pukul bikin hangus isi perut orang tangguh dan sekali sebar jarum sanggup merobohkan lima puluh orang lawan Kun Hong seorang bocah yang amat jardik. Dari percakapan tadi, ia pun dapat menduga bahwa Will Yong tentu akan menjadi murid kakek aneh tadi. Diam-diam ia merasa khawatir kalau kelak benar-benar ia sampai kalah oleh Will Yong, maka tanpa ragu-ragu ia lalu mengangguk. Tentu saja Teo Chu suka menerima ajaran-ajaran dari Tok Hong, apalagi ajaran dari Lo Chiampue yang kalian sebut Sian Su. Dua orang tokoh Mokawit tu saling pandang, kemudian Tok Sim Sian Li mengangkat tubuh muridnya, dilempar-lemparkan ke atas diterima lagi, dilempar lagi dengan wajah girang. Kun Hong juga mengeraskan hati agar jangan merasa takut diperlakukan seperti ini oleh burunya. Anak baik, bocah ganteng muridku sayang. Kau benar-benar kelak akan menjadi pemuda yang menyenangkan hatiku Tok Sim Sian Li memuji-muji muridnya. Sudahlah, mari kita segera berangkat, kata Buceng Tok Ong yang di dalam hatinya amat cinta kepada Tok Sim Sian Li maka selalu merasa sebal kalau melihat wanita itu memperlihatkan kasih. Sayang kepada lain pria, biarpun pria yang masih bocah seperti Kun Hong. Pendeknya, ia merasa cemburu hal ini tidak mengherankan karena laki-laki manakah di dunia ini yang tidak memiliki hati cemburu? Kalau tidak cemburu berarti tidak cinta, sungguh pun cinta sejati amat membutuhkan kepercayaan. Berangkatlah dua orang tokoh Mokau ini turun dari Kun Lun San, membawa Kun Hong yang menjadi girang sekali karena mendapatkan guru-guru pandai. Ada juga ia teringat kepada Kam Ceng S.W.I. yang ia anggap dan sangka adalah ayahnya sendiri. Akan tetapi ia malah girang kalau membayangkan betapa kelak ia akan kembali kepada ayahnya setelah memiliki kepandayan tinggi yang dapat ia banggakan kepada ayahnya itu. Setengah orang bilang bahwa waktu berjalan amat cepat melebih cepatnya anak panah terlepas dari busurnya. Ada pula yang menyatakan bahwa waktu itu amat lambat, merayap-rayap seperti Kong. Pendapat-pendapat ini keduanya memang ada betulnya. Waktu dapat berjalan cepat sekali atau lambat tergantung dari keadaan. Kalau kita mengenangkan waktu kita masih kanak-kanak seakan-akan baru kemarin saja dan terbayanglah betapa cepatnya jalannya Seng Waktu. Akan tetapi, kalau kita menanti datangnya sesuatu yang amat kita harapkan, waktu satu jam saja rasanya seperti sebulan. Coba kalau kita sedang terburu-buru lalu menanti datangnya kawan atau kendaraan yang kita harap-harapkan, aduh bukan main lamanya. Bukan demikian kah? Begitu pula cerita ini tahu-tahu sudah maju 12 tahun kemudian semenjak apa yang telah dituturkan di bagian depan. 12 tahun lewat begitu saja dengan amat cepatnya. Keadaan di dalam negeri tidak banyak perubahan karena bala tentara Mongol masih sedang sibuk melakukan penyerbuan ke barat sampai mengegerkan seluruh Eropa. Selama sejarah berkembang baru pertama kali itulah dunia barat dibikin gegar dan ketakuan oleh kekuatan yang datang dari timur. Itu baru kekuatan dari negara timur yang kecil saja, kekuatan bala tentara Mongol, sekelompok bangsa yang tidak bisa dibilang besar. Semua ini berkat keberanian dan keuletan yang luar biasa dari bangsa timur. Pada suatu hari dikala matahari sedang panas-panasnya karena waktu itu menjelang tengah hari, dari jurusan barat terdengar derap kaki kuda yang dilarikan kencang, memasuki hutan kecil di sebelah timur kota Poankun. Penunggangnya adalah seorang pemuda tegap yang bermuka ganteng sekali. Tidak saja pemuda itu amat ganteng, juga pakaiannya terbuat daripada sutera nomor satu, potongannya indah sekali. Tubuhnya tegap dan sedang, nampak sehat kuat wajahnya berkulit putih kemerahan dengan rambut hitam mengkilat dibungkus di atas dengan sutera. Sepasang matanya berkilat-kilat menandakan bahwa dia amat cerdik dan tangkas lagi pemberani. Alis dan bulu matanya tebal. Mulutnya membayangkan watak yang gembira, sayang sekali ujung bibir dan dagunya membayangkan watak keras hati dan kejam. Tentu saja hal ini hanya dapat terlihat oleh orang yang sudah ahli dalam ilmu membaca watak dari muka orang. Akan tetapi watak berburuk itu hampir tidak kelihatan, tertutup oleh potongan muka yang betul-betul ganteng ini. Pendeknya, seorang pemuda remaja, berusia 18 tahun, yang ganteng dan tampan sekali. Melihat caranya menunggang kuda, mudah diketahui bahwa pemuda tampan ini juga memiliki kepandayan menunggang kuda yang mengagumkan. Biarpun kuda itu besar dan berlari cepat sekali, ia kelihatan duduk tegak dan enak-enak di atas punggung kudanya, tangan kiri memegang kendali, tangan kanan menepuk-nepuk leher kuda. Cepat, He Kliong Ma, cepat sedikit lagi. Kalau Niu Chu dapat mengejar kita, bisa repot kata pemuda itu kepada kuda hitam besar yang ternyata bernama He Kliong Ma, kuda naga hitam. Kuda itu seperti tahu saja akan arti ucapan penunggangnya, buktinya ia segera membalap lebih cepat lagi sampai seolah-olah keempat kakinya tidak menginjak tanah. Kuda dan penunggangnya melesat cepat melalui hutan kecil itu. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring di susul bunyi pecut memecah udara. Hei, penunggang kuda berhenti dulu suara itu adalah suara wanta dan pecutnya berbunyi tartar keras sekali. Kuda dan penunggangnya menjadi kaget. Memang kuda paling takut akan suara pecut, dan pemuda itu memang sedang melarikan diri dari gurunya, seorang wanita. Maka mendengar seruan ini, bukannya berhenti ia malah menepuk leher kudanya. He Kliong Ma, jangan berhenti lari lebih cepat. Kuda itu benar-benar membalap sampai rambut pada lehernya berkibar-kibar. Sebentar saja kuda dan penunggangnya sudah hampir keluar dari hutan itu. Akan tetapi, terdengar pula suara yang menegur tadi, anak-anak, buruan lari ke barat. Tahan. Serang pemuda itu tidak tahu apa artinya seruan ini akan tetapi kudanya rupanya lebih tahu atau mungkin karena alat penciumnya lebih tajam. Hei Leong Ma nampak gelisah sekali dan tak lama kemudian terdengar bunyi salak dan gonggong anjing. Dari semak-semak belukar berloncatan keluar sembilan ekor anjing yang kelihatannya galak-galak seperti serigala sambil menggonggong binatang-binatang ini menyerbu Hei Leong Ma. Bahkan ada pula beberapa di antaranya yang menerjang pemuda itu dengan mulut terpentang memperlihatkan gigi dan taring. Siapakah pemuda tampan yang menaik Hei Leong Ma ini? Mungkin ada yang sudah dapat menduga. Dia ini bukan lain adalah Kun Hang Putra Kam Ceng S.W.I., atau lebih tepat lagi sebetulnya Gan Kun Hang Putra Gantui dan Hui Niang. Setelah lewat 12 tahun lamanya, Kun Hang berubah menjadi seorang pemuda yang amat tampan dan ganteng, cocok benar dengan dugaan Tok Sim Sian Li. Seperti telah diceritakan di bagian depan, setelah dikalahkan oleh seorang kakek aneh yang merampas Wee Leong dari tangan mereka. Tok Sim Sian Li dan Bu Cheng Tok Ong cepat pergi kepada Tai Hek Sian, yaitu tokoh nomor satu dari golongan Mokau. Mendengar keterangan mereka tentang kakek itu, Tai Hek Sian mencegah mereka mencari penyakit dan minta supaya mereka membiarkan saja Wee Leong diculik. Dia itu Tian Te Chu atau dulu terkenal disebut mayat hidup yang menjadi penunggu gunung Wee San, demikian antara lain keterangan dari Tai Hek Sian yang dalam golongan Mokau seakan-akan menjadi rajanya. Tentu saja melihat Tok Sim Sian Li. Tai Hek Sian menjadi girang dan tidak memperkenankan wanita ini pergi sebelum tinggal di situ selama sebulan lebih. Muceng Tok Ong mendongkol bukan main, akan tetapi apakah dayanya terhadap Tai Hek Sian yang masih terhitung susioknya, paman gurunya, itu. Kepandaian Tai Hek Sian luar biasa tingginya, ini ia tahu betul, maka ia hanya mengurut-urut dada. Akan tetapi ia terhibur setelah mereka diperkenankan pergi dari tempat tinggal Tai Hek Sian, yaitu di Pulau Tek Gow Tu, Pulau Buaya Putih, Sebuah pulau kecil kosong di antara Kepulauan Cousan Tu di sebelah timur pantai Tiongkok, Tai Hek Sian sudah melihat Kun Hang dan berkata kepada Tok Sim Sian Li dan Buceng Tok Ong, Bocah ini boleh menjadi murid kita. Kalian ajarlah baik-baik selama 10 tahun, baru suruh dia ke sini untuk menerima pelajaran dariku. Kelak dia boleh diharapkan untuk memperbesar nama kita, tentu saja Buceng Tok Ong menjadi girang sekali karena hal ini berarti bahwa ia akan berdekatan selalu dengan Tok Sim. Setelah bersepakat, mereka berdua membawa Kun Hang ke puncak wisan tempat tinggal Tok Sim Sian Li, karena Buceng Tok Ong sendiri adalah seorang perantau yang tidak karuan tempat tinggalnya. Di wisan inilah Kun Hang digembleng oleh sepasang manusia siluman itu. Selama itu perhatian Tok Sim Sian Li dicurahkan untuk mendidik Kun Hang maka untuk beberapa tahun ia tidak menurutkan nafsu hatinya yang kotor. Biasanya seringkali ia menculik pemuda-pemuda tampan dibawa ke puncak wisan ini. Akan tetapi selama ia tinggal bersama Tok Ong dan Kun Hang, ia tidak pernah melakukan hal ini. Ia malah mau melayani cinta kasih Buceng Tok Ong yang sudah bertahun-tahun mengaguminya. Akan tetapi di antara dua orang Tokoh ini memang terdapat perbedaan watak. Seringkali mereka cekok, bahkan pernah mereka bertempur mati-matian. Tentu seorang di antara mereka akan roboh terluka kalau saja di situ tidak ada Kun Hang yang melerai dan menjadi juru pendamai. Anehnya, ini hari bertempur mati-matian, besok hari sudah bersendau gurau lagi. Memang watak dan kera hidup orang-orang mau kau amat aneh sekali. Kun Hang yang dibesarkan dekat dua orang dengan watak seperti ini dapat dibayangkan bahwa sedikit banyak ia pun tentu terkena penyakit ini. Pemuda ini makin besar menjadi makin aneh wataknya, tidak jauh dari watak dua orang itu. Suka melucu dan menggoda orang seperti Buceng Tok Ong Pesolek dan cabul seperti Tok Sim Sian Li. Akan tetapi, kepandainya makin tahun makin meningkat hebat dan dalam usia 16 tahun saja ia sudah menjadi tandingan berat bagi kedua orang gurunya. Mulailah Kun Hang memperlihatkan watak gilanya dan ia mulai tidak tunduk lagi terhadap dua orang gurunya, terutama sekali terhadap Buceng Tok Ong. Pernah ketika ia sedang diberi petunjuk, ia membantah dan rewel sampai akhirnya guru dan murid ini saling serang dengan pukulan-pukulan maut. Tok Sim Sian Li datang bukan untuk melerai, melainkan ia membantu Kun Hang menyerang Tok Ong. Tentu saja Tok Ong kewalahan, akhirnya melarikan diri turun dari gunung wisan untuk memuaskan hatinya yang sudah khas akan perantauan lagi. Anehnya, di antara tiga orang ini sedikit pun tidak ada dendam. Setelah tinggal di puncak hanya berdua dengan Kun Hang yang sementara itu sudah berusia 18 tahun timbulah cinta kasih dalam hati Tok Sim Sian Li yang memang sejak dulu ada terhadap muridnya yang tampan ini. Dia mulai menggoda Kun Hang dengan segala macam daya. Akan tetapi Kun Hang tidak sedih melayani, bahkan pada suatu malam ia lari minggat turun gunung membawa kuda kesayangan Tok Sim Sian Li yaitu Heo Leong Ma. Bukan hal yang mudah untuk melarikan diri dari wisan. Sebelum ia dapat mencuri kuda Heo Leong Ma yang oleh Tok Sim Sian Li dititipkan di dalam dusun di bawah gunung, Kun Hang harus lebih dulu menuruni puncak mengambil jalan belakang pondok gurunya. Jalan ini amat sukar, ia harus merayap menuruni tebing-tebing yang amat curam dan melompati jurang-jurang yang lebar. Namun, Kun Hang yang memiliki ketabahan besar itu tidak takut melalui jalan yang tidak patut dilalui manusia melainkan lebih tepat kalau dilalui binatang seperti kera yang pandai merayap dari dahan ke dahan dan dari batu ke batu. Semalam suntuk, dari tengah malam sampai pagi Kun Hang menuruni puncak wisan dan akhirnya dengan mudah ia mencuri Heo Leong Ma dan mengaburkan kuda itu menuju ke barat. Tujuan utamanya adalah Wuyi San, tempat tinggal Tian Tecu karena ia sudah mendengar penuturan dua orang gurunya bahwa Willi Leong dibawa oleh Tian Tecu ke bukit itu. Ia hendak mencari Willi Leong yang di waktu kecil pernah mengalahkannya dan ia selain hendak merobohkan Willi Leong, juga hendak merampas kembali pedang Chang Hoa Kiam yang dulu oleh Tian Tecu dirampas dari tangan gurunya. Akan tetapi oleh karena baru sekali itu turun gunung, saking takut kalau terkejar oleh Tok Sim Sian Li dan belum tahu jalan Kun Hang keliru mengambil jalan. Seharusnya jalan menuju Kewu Yisan adalah ke selatan, akan tetapi ia telah mengambil jalan ke barat. Demikianlah, pada hari kedua ia bertemu dengan seorang wanita di dalam hutan yang memerintah anjing-anjing pemburu menyerang dia dan kudanya. Heo Leong Ma bukanlah kuda yang pandai berkelahi, melainkan kuda balap yang hanya pandai lari cepat. Menghadapi serangan segerombolan anjing yang galak-galak ini, Heo Leong Ma menjadi kaget dan ketakutan, meringkik-ringkik dan mengangkat dua kaki depannya. Seekor anjing telah melompat dan menyerang hendak menggigit leher kuda itu, sedangkan yang lain-lain telah siap pula menggigit. Empat ekor yang menyerbu dari kanan melompat hendak menyergap Kun Hong. Tadinya Kun Hong membalapkan kudanya bukan sekali-kali karena ia takut bertemu orang atau takut bertempur, melainkan karena ia yakin bahwa Tok Sim Sian Li tentu mengejarnya dan ia enggan ribut dan bertengkar dengan gunya wanita ini. Dengan Tok Omnya tidak ragu-ragu untuk cekcok bertempur, akan tetapi dengan Tok Sim Sian Li ia merasa malu kepada diri sendiri, juga diam-diam ia kasihan melihat wanita yang selain menjadi guru, juga amat cinta kepadanya itu, baik cinta seorang ibu maupun cinta seorang kekasih. Sekarang melihat orang mempergunakan segerombolan anjing buas untuk menyerangnya, ia menjadi marah. Anjing-anjing pemakan bangkai, hari ini kalian mampus tanpa turun dari kudanya, Kun Hong menggerakkan tangan kanan ke arah anjing yang sudah menggigit leher kudanya. Kuihik biarpun kepalan tangan Kun Hong tidak mengenai anjing itu, akan tetapi binatang ini mengeluarkan suara satu kali dan terlempar dalam keadaan tak berfernyawa lagi, dari hidung dan mulutnya mengalir darah. Kun Hong tidak membuang banyak waktu lagi. Ia turun dari atas kudanya dan kedua tangannya digerakkan ke kanan-kiri. Dalam waktu beberapa detik saja, setelah menguik-nguik beberapa kali, semua anjing yang mengeroyok tadi sudah menggeletak bertumpuk-tumpuk semua mati dengan metu dan hidung mengalirkan darah, bahkan yang paling parah luka di kepalanya. Ada darah mengalir keluar dari metu dan hidung. Bukan main hebatnya pukulan-pukulan jarak jauh yang dilontarkan oleh Kun Hong. Aduhai para iblis hutan yang perkasa. Dari mana datangnya seorang pemuda begini gagah dan ganteng terdengar seruan kagum. Kun Hong mendengar suara ini seperti suara wanita yang tadi menyuruhnya berhenti kemudian yang memberi perintah kepada anjing-anjing yang mengeroyoknya. Ia cepat menoleh dan memandang. Ia menjadi tertegun ketika melihat bahwa wanita itu ternyata adalah seorang perempuan muda remaja yang berdiri memandang kepadanya dengan metu kagum dan metu terbelalak. Perempuan ini tidak bisa disebut cantik, tidak secantik Tok Sim Sian Li, hanya perempuan dusun yang pakaiannya terbuat dari kain kasar berpotongan sederhana. Akan tetapi ia masih muda dan bentuk tubuhnya menarik kulitnya pun bersih. Luluh kemarahan hati Kun Hong. Kalau perempuan ini tua sedikit saja atau tidak memiliki bentuk tubuh demikian menggiurkan tentu sudah sejak tadi Kun Hong melakukan pukulan mautnya pula terhadap pemilik anjing-anjing itu. Salahmu sendiri, terpaksa membunuh anjing-anjingmu. Akhirnya ia berkata sambil menoleh ke arah bangkai anjing yang bertumpukan. Tidak apa, malah terima kasih kau sudah membunuh mereka. Tidak susah-susah lagi aku harus menyebelih mereka, jawab gadis dusun itu. Menyebelih mereka? Untuk apakah? Apa mau ada pesta? Tanya Kun Hong. Gadis itu mengangguk. Ayah pulang dari kota dan kami kedatangan tamu agung, patut dijamu dengan masak daging anjing yang lezat, tamu agung. Siapa kau sendiri gadis itu tertawa ngikik dan Kun Hong ikut tersenyum. Kau siapakah dan kenapa kau berada di dalam hutan seorang diri bersama anjing-anjingmu yang galak namaku Kim Lee, bersama ayah tinggal di tengah hutan, bekerja sebagai pemburu. Telah seminggu lamanya ayah pergi ke kota menjual kulit binatang, hari ini pasti pulang. Tadi aku melihat kau lewat dengan kudamu yang bagus, ku kira makanan empuk, tidak taunya tulang keras. Anjing-anjingku sudah mati, daging bertumpuk-tumpuk, sayang kalau dibuang begitu saja. Aku suka padamu, kau gagah dan tampan, mari ikut dengan aku ke rumah. Ku buatkan masak daging anjing yang lezat sambil menanti datangnya ayah. Mau, bukan memang Kun Hong sedang merasa lapar sekali. Perutnya minta diisi. Ia pandang lagi gadis di depannya itu penuh perhatian. Lumayan, manis juga kalau tersenyum. Akan tetapi ia teringat akan gurunya yang mungkin mengejarnya, maka ia menoleh ke belakang, ragu-ragu. Kau seperti orang melarikan diri, siapa sih yang mengejar dan mengancamu? Jangan khawatir, kalau ada muslim mengejar, aku membantumu melawan dia. Kau begini muda dan gagah perlekasa mengapa hatimu kecil? Perlu banyak makan hati anjing kalau begitu, Kun Hong tertawa lalu melompat mendekati gadis itu sambil menuntun kudanya. Kau anak baik, mari aku ikut kau ke rumahmu, Kim Lee girang sekali. Tanpa ragu-ragu lagi ia menyambar lengan Kun Hong di gandengnya sambil berkata, Kau tidak keberatan membantuku membawa bangkai-bangkai anjing itu. Bukan Kun Hong menggelengkan kepalanya dan kedua orang muda itu lalu mengambili bangkai-bangkai anjing, ditumpuk di punggung Heo Leong Mai yang sudah tenang kembali. Sambil tertawa-tawa dan bergan dengan tangan mereka lalu memasuki hutan itu menuju ke rumah Kim Lee. Kim Lee adalah seorang gadis yang semenjak kecil sudah ikut ayahnya bekerja di dalam hutan-hutan sebagai pemburu binatang-binatang buas. Ia tidak beribu lagi, hanya hidup berdua ayahnya yang bernama Chilok Sam, seorang pemburu binatang yang kasar dan memiliki kepandaya ilmu silat yang tinggi juga. Oleh karena selalu keluyuran dari hutan ke hutan. Kim Lee menjadi seorang gadis yang kasar pula, liar dan tidak malu-malu seperti gadis-gadis kota. Ayahnya seorang kasar yang jujur, selalu menyatakan apa yang terasa dalam hati dan pikiran. Demikian pula Kim Lee tak pernah menyembunyikan perasaannya. Kalau orang lain yang membunuh anjing-anjingnya, tentu ia akan menjadi marah dan menyerangnya mati-matian. Akan tetapi begitu melihat Kun Hong, hati gadis hutan sederhana ini sekaligus terpikat dan tunduk. Yang disebut rumah oleh Kim Lee ternyata hanyalah sebuah pondok kecil sederhana saja tempat berteduh di waktu hujan. Dengan wajah berseri dan hati girang sekali Kim Lee menyuruh Kun Hong menunggu sedangkan dia sendiri sibuk memasak daging anjing. Ternyata gadis ini mempunyai persediaan bumbu yang cukup banyak dan lengkap. Ayah seorang yang suka makan enak, maka tiap kali datang dari kota ia tentu membawa bumbu-bumbu dan aku dipaksa belajar masak enak. Kata Kim Lee sambil sibuk memasak untuk tamunya. Kun Hong yang merasa lelah, tanpa sungkan-sungkan lagi lalu melonjorkan tubuh rebah di atas tanah yang ditimbuni daun-daun kering, lalu tidur dengan enaknya. Kim Lee hanya tertawa saja melihat tamunya tidur, melanjutkan masak dengan asik, membuat beberapa macam masakan memanggang daging menanak nasi, semua ini dilakukannya dengan hati gembira. Kadang-kadang ia menengok memandang wajah Kun Hong dan ia begitu terpikat sampai beberapa kali ia kaget mendapatkan diri sendiri berdiri bengong menatap wajah yang membuat hatinya tidak karuan itu kemudian mukanya menjadi merah ia tersenyum-senyum malu dan melanjutkan pekerjaannya. Kun Hong bermimpi dikejar dan tersesul oleh Tok Sim Sian Lee yang memegang lengannya dan menarik-nariknya mengajaknya kembali ke wisan. Ketika ia membuka matu dan sadar dari tidurnya, terfata yang menarik-narik lengannya adalah Kim Lee. Gadis ini membangunkannya, menarik-narik lengan sambil berkata dengan suara merdu. Bangunlah, kanda, bangun. Makanan telah tersedia, mari kita makan. Kun Hong melompat bangun, hatinya lega bahwa yang menariknya bukan Tok Sim Sian Lee, melainkan gadis hutan ini. Tercium bau yang amat sedap, membuat perutnya menjadi makin lapar. Aduh enaknya bau masakanmu ia memuji sambil tersenyum. Merah wajah Kim Lee matanya bersinar-sinar girang. Kau tidur saja tidak mau membantu orang yang sibuk masak. Hayo kita makan selagi masakan masih panas, Kun Hong mengikuti gadis itu ke dalam dan ternyata nasi dan masakan telah tersedia di atas tanah yang telah ditilami kulit. Uap mengebul dari beberapa mangkok membuat Kun Hong segera menyerbu. Dilain saat dua orang muda itu telah duduk berhadapan sambil makan dengan lahap dan sedapnya. Masakanmu enak sekali Kun Hong memuji sambil menghirup arak. Ia merasa puas dan timbul keinginan hati untuk melanjutkan perjalanannya. Kim Lee nampak girang dengan pujian ini matanya mengerling bibirnya tersenyum lebar. Betulkah? Kalau kau mau setiap hari aku bisa membuat masakan yang enak-enak seperti itu untukmu. Eh kau sudah tahu namaku, akan tetapi aku sendiri belum mengenal kau ini siapa, namaku Kun Hong, Kam Kun Hong, jawab pemuda itu sembarangan. Kau datang dari mana dan hendak ke mana kah? Tanya Kim Lee. Mendengar pertanyaan ini, baru Kun Hong ingat bahwa ia belum tahu ke mana sebetulnya jurusan menuju ke Wuyi San. Aku hendak pergi ke Wuyi San. Tahukah kau di mana gunung itu? Kim Lee tertawa. Ke Wuyi San mengapa menuju ke barat? Ayah pernah membawa aku ke kaki bukit Wuyi San, akan tetapi tempatnya jauh sekali di selatan, ribuan li jauhnya dari sini. Kam Koko, kau mau apa sih pergi ke tempat sejauh itu? Lebih baik tinggal saja di sini bersama aku. Senangkan girang hati Kun Hong mendengar bahwa gunung Wuyi San yang dicarinya itu berada di selatan. Baiknya ia bertemu dengan gadis ini, kalau tidak ia bisa terus ke barat. Ucapan terakhir dari Kim Lee yang mengandung penuh maksud itu tak diacuhkannya sama sekali. Pada saat itu terdengar suara tindakan kaki yang berat dari luar pondok. Hei alangkah sedap baunya. Kim Lee kau masak apakah begini enak suara seorang laki-laki yang kasar parau memasuki pondok. Pintu pondok dibuka dari luar dan masuklah seorang laki-laki setengah tua yang bertubuh tinggi besar bermuka licin kemerahan. Ia memanggul bangkai seekor macan yang besar dan gemuk. Pantas saja tindakan kakinya demikian berat. Orang ini melepaskan bangkai macan dari undaknya, menghapus keringat di jidatnya sambil berkata. Dalam perjalanan pulang bertemu dengan si lereng ini. Kebetulan sekali ku pecahkan kepalanya dengan ruyungku. Aku sudah mengilar makan dagingnya. Eh, tahu-tahu sampai di sini sudah ada masakan yang lebih sedap. Orang itu mendengus-dengus dan menggerak-gerakan lubang hidungnya. Eh, seperti daging anjing sedapnya memang daging anjing ayah, jawab Kim Lee. Aku sengaja masak untuk menyambut kau datang dan kebetulan sekali ada seorang tamu. Kam koko ini, jawaban ini diterima biasa saja oleh Ciyok Sen, pemburu tinggi besar itu. Orang si kam. Bagus, bagus. Kau panggil kam koko, hi. Hem, bagus, memang dia tampan dan ganteng. Hahaha Kun Hang merasa tak enak sekali melihat sikap yang kasar ini, akan tetapi ia diam saja hanya memandang dengan kerling matanya. Ciyok Sen tanpa banyak upacara lagi lalu menjatuhkan diri duduk di dekat hidangan yang masih banyak itu, lalu sekali sambar ia telah mempergunakan sumpit yang tadi dipakai Kun Hang untuk menyumpit sepotong besar daging anjing, dimasukkan ke dalam mulut dan dikunyah dengan lahap dan enaknya. Ia tidak sabar menanti sampai daging itu cukup lembut dikunyah, melainkan terus saja ditelan, sampai mengeluarkan bunyi ketika melalui kerongkongnya. Enak, enak, lah menyumpit lagi. Anjing yang mana yang kau potong ini, Timri? Melihat begini gemuk menggaji agaknya si belang, akan tetapi melihat empuknya, tentu si putih yang muda. Kemudian, sebelum memasukkan lagi daging ke mulutnya, ia menoleh ke kanan-kiri dan bertanya. Eh, anjing-anjing lainnya ke mana perginya? Jangan biarkan mereka berkeliaran di hutan sendiri, kalau berjumpa orang sebesar yang kubunuh tadi kan bisa celaka anjing-anjing sudah habis semua ayah. Semua kumasak dagingnya, daging yang sudah dibawa ke depan mulut itu terlepas dari sumpit, menggelinding di atas tanah. Sepasang macu yang lebar terpentang melotot ketika ayah ini memandang putrinya. Kau, kau gila? Kau bilang sembilan ekor anjing itu kak sembelih semua dan kau masak dagingnya, Kimli mengangguk tenang. Terpaksa, ayah. Daripada daging sebanyak itu membusukkan lebih baik dimasak dan dimakan membusuk. Bagaimana maksudmu karena sembilan ekor anjing itu sudah mati semua? Mati semua coksem kini bangun berdiri, tubuhnya yang tinggi itu hampir sampai ke atap. Sembilan ekor itu bukan hadiah dari Kualong Hiong melainkan kutukar dengan 45 lembar kulit harimau dan serigala. Belinya tidak murah. Bagaimana bisa mati sekaligus sembilan ekor? Hayo bilang, kenapa Kunhang yang melihat Kimli didesak menjadi tidak tega dan menjawab tenang, aku yang membunuh sembilan ekor anjingmu itu, mendengar ini. Ciyoksem menjadi merah mukanya, matanya menjadi beringas kau yang membunuhnya, ya. Kau ayah, aku yang menyuruh anjing-anjing kita menyerangnya. Kusangka tadinya Kam Koko adalah daging lunak, tidak taunya tulang keras dan akibatnya anjing-anjing kita mati semua, kata Kimli yang melihat ayahnya marah. Kunhang yang sudah lama sekali hidup bersama orang-orang macam Tok Sim Sian Li dan Bu Cheng Tok Ong, tentu saja maklum akan arti daging lunak dan tulang keras ini, yaitu istilah yang digunakan oleh para anggau talioklim untuk menerangkan keadaan calon korban yang hendak dirampok. Oleh karena ia sejak tadi maklum bahwa Kimli dan ayahnya selain menjadi pemburu binatang juga pemburu manusia untuk dirampok, ia bersikap dingin saja. Mendengar ucapan anaknya, Ciyoksem tidak menjadi senang, malah makin marah. Keparat ini lawan yang membunuh anjing-anjing pemburu kita dan kau malah menjamunya? Benar-benar gila kau. Hi, orang muda kau telah membuat rugi besar padaku. Harga sembilan ekor anjing itu lima puluh cil lebih. Kau harus menggantinya aku tidak punya uang jawab Kunhang tenang. Kulihat kudamu di luar. Kau harus meninggalkan kuda itu sebagai penggantinya kata Ciyoksem marah. Kunhang bangkit berdiri, mulai hilang kesabarannya. Anjing-anjing itu milikmu, sekarang masih ada. Bangkai-bangkainya boleh kau makan habis. Aku datang ke rumah ini atas undangan anakmu, kalau tidak, siapa sudi makan daging anjingmu. Kuda itu milikku, tak boleh kau mengganggunya kau tidak mau menyerahkan kuda itu tidak, dan aku mau pergi sekarang juga, dengan marah Kunhang melangkah keluar dari kamar itu. Keparat, kalau begitu nyawamu harus kau tinggalkan mendengar seruan ini. Kunhang tidak menoleh. Juga ia tidak menoleh ketika mendengar angin menyambarnya dibarengi Pekikimli yang merasa kaget melihat ayahnya menyerang Kunhang dengan ruyungnya. Ayah, jangan bunuh dia. Akan tetapi Cheoksem tidak perduhkan seruan anaknya, ruyungnya menyambar dengan cepat dan kuat sekali. Ia hendak memecahkan kepala Kunhang dengan sekali pukul seperti yang ia lakukan terhadap harimau besar tadi. Akan tetapi ia keceleh. Nampaknya ruyung itu akan mengenai sasaran karena Kunhang diam saja, namun setelah dekat kepala pemuda itu, sedikit gerakan tubuh saja membuat ruyung itu menghantam angin kau menjemukan. Terdengar Kunhang berseru, tangan kanannya bergerak dari samping. Auk Cheoksem melepaskan ruyungnya, terhuyung-huyung lalu roboh terlentang mulutnya mengeluarkan darah. Keadaannya persis seperti anjing-anjing yang terpukul oleh Kunhang i tadi. Ternyata pemuda yang berilmu tinggi ini telah mempergunakan pukulan Mautok Aksim Chiang yang ia pelajari dari Tok Sim Sian Li. Pukulan tadi sekaligus telah mengguncangkan jantung Cheoksem dan membuatnya muntah darah. Cheoksem memandang ke arah anaknya dengan mata mendelik, seakan-akan ia menegur mengapa puterinya tidak membantunya menggempur Kunhang. Kim Li agaknya mengerti pandang mata ayahnya itu, maka ia berkata terisak. Ayah, aku, aku cinta padanya. Cheoksem menarik napas panjang, mengangguk-angguk lalu mengeluh panjang, dan di lain saat nyawanya telah meninggalkan badan. Kim Li menubruk ayahnya sambil menangis terseduh-seduh. Menyesal aku terpaksa membunuh ayahmu yang galak, kata Kunhang dengan hati tidak enak, kemudian pemuda ini bertindak keluar hendak meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Kim Li segera melompat berdiri dan menubruk memelutnya. Kam koko jangan kau tinggalkan aku, masa kau begitu kejam? Setelah ayah meninggal, hidupku seorang diri, bawalah aku bersamamu, Kunhang menjadi serba salah. Setelah sejak kecil hidup bersama Tok Sim Sian Li ia paling lemah menghadapi wanita, sungguh pun hatinya sudah mengeras dan kejam seperti hati bu Cheng Tok Ong. Dengan lemah lembut ia mengusap-usap rambut Kim Li sambil berkata, Aku tidak bisa membawamu Kim Li. Ayahmu mati karena salahnya sendiri kepadamu aku tidak benci. Akan tetapi sungguh tak mungkin aku membawamu bersama dalam perjalananku yang jauh. Akan tetapi, setidaknya jangan tinggalkan aku sekarang, koko. Tidak kasihankah kau kepadaku? Aku bisa mati kalau kau tinggalkan sekarang, Kunhang menarik napas panjang. Biarlah, aku mengawanimu sampai kau selesai mengubur ayahmu. Demikianlah, Kunhang yang tak dapat bersikap keras terhadap wanita itu mengawani Kim Li bahkan bantu mengurus penguburan Chiyok Sen. Tentu saja Kim Li menjadi terhibur hatinya dan cepat melupakan kesedihan hatinya ditinggal mati oleh ayahnya. Akan tetapi, hanya tiga hari Kunhang mau menemaninya. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali Kunhang sudah melompat ke atas punggung Hekyong Ma. Dengan air mata bercucuran Kim Li mencoba untuk menahan Kunhang, akan tetapi pemuda itu dengan tegas berkata, Kim Li hanya karena sayang dan kasihan kepadamu aku sampai menunda perjalananku selama tiga hari. Sekarang, bagaimanapun juga aku harus pergi kam koko aku ikut, jangan tinggalkan aku seorang diri, tidak mungkin. Kau tak boleh ikut. Selama tinggal, mudah-mudahan lain waktu kita dapat saling berjumpa pula, tanpa perdulikan lagi tangis dan keluhan Kim Li. Kunhang membalapkan kudanya pergi dari situ. Kam koko, aku ikut, aku cinta padamu Kim Li menjerit-jerit sambil lari mengejar sekuat tenaga. Wanita ini juga memiliki kepandayan, larinya cepat. Akan tetapi mana mungkin ia dapat menyusul Hekyong Ma. Kam koko, aduhuh tadinya Kunhang tidak mengambil pernuli sama sekali, akan tetapi mendengar gadis itu menjerit kesakitan, ia menengok juga. Kagetlah hatinya melihat Kim Li roboh terguling, nampaknya terluka hebat karena ia melihat darah. Kunhang memutar kudanya dan menghampiri gadis itu, ingin tahu apa yang telah terjadi. Dari atas kudanya ia melihat gadis itu berkelojotan, pada kedua betis kakinya terdapat luka yang mengeluarkan darah, nampaknya seperti luka biasa saja. Akan tetapi tidak demikian dalam pandangan Kunhang yang memandang dengan matel, terbelalak. Ia melompat turun, memeriksa luka-luka itu yang mengandung warna kehijauan. Selaka katanya perlahan. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menotok jalan darah kedua kaki gadis itu di bagian belakang dan lutut, kemudian ia mencabut pedang pendek yang masih terselip di punggung Kim Li dan mengayun pedang itu membabat putus kedua kaki Kim Li sebatas lutut. Kim Li menjerit ngeri dan roboh pingsan. Akan tetapi dari kedua kaki yang buntung itu tidak keluar banyak darah. Ini adalah karena jalan darahnya telah dihentikan oleh totokan Kunhang. Pemuda itu melemparkan pedang pendek ke bawah, lalu ia celingukan ke kanan-kiri. Mio Cu marah kepadaku mengapa menyerang gadis ini ia berseru terdengar suara ketawa dan muncullah Tok Sim Sian Li. Wanita ini masih kelihatan muda dan genit biarpun sekarang usianya sudah bertambah 12 tahun lagi pandang matanya masih segalak dulu juga suaranya masih nyaring merdu ketika ia berkata sambil memandang ke arah Kim Li sambil tertawa-tawa. Alangkah lucunya. Kau meninggalkan aku untuk main gila dengan seorang wanita macam dia ini. Manusia macam dia ini mana ada harga untuk berdekatan dengan kau, Kunhang. Lihat betapa buruknya, apalagi setelah kedua kakinya menjadi buntung. Masih maukah kau bermain gila dengan dia, Nyo Cu? Aku pergi dari Wisan bukan untuk main gila dengan siapapun juga. Hanya kebetulan saja aku bertemu dengan dia. Kau tentu sudah dapat menduga bahwa kepergianku ini untuk merampas kembali Chang Ho Akyam dari tangan Tian Tecu dan sekalian membalas kekalahanku dahulu dari Williong Tok Sim Sian Li mainkan matu dan bibirnya. Betulkah itu Kunhang apakah kau belum melupakan aku dan masih cinta padaku dianggian Kunhang menarik napas panjang, akan tetapi ia tersenyum ketika menjawab, tentu saja. Nyo Cu, kau sudah begitu baik kepadaku selama belasan tahun ini, bagaimana aku tidak cinta padamu cinta sebagai murid terhadap guru atau sebagai laki-laki terhadap kekasihnya Tok Sim Sian Li mendesak, matanya memandang tajam penuh selidik. Kunhang cukup cerdik untuk tidak memancing pertikaian dengan gurunya ini, maka ia menjawab dengan suara sungguh-sungguh sebagai kedua-duanya Tok Sim Sian Li menubruk dan memeluknya sambil berkata dengan suara penuh perasaan. Kunhang! Kunhang betapa aku mencintamu, tak mungkin lagi aku dapat hidup jauh darimu. Kunhang membiarkan saja wanita itu memeluk dan membelainya, kadang-kadang seperti sikap seorang ibu kepada anaknya, ada kalanya juga seperti seorang wanita terhadap kekasihnya. Kunhang kau anak baik, kau laki-laki tampan dan ganteng, sudah ku ketahui sejak dahulu bahwa kau akan menjadi seorang pemuda yang paling baik dan gagah di seluruh dunia ini. Kunhang hanya tersenyum saja kemudian dengan halus ia melepaskan pelukan gurunya. Niocu sekarang aku hendak melanjutkan perjalananku ke Wuyi San, kau seorang diri ke Wuyi San. Kunhang jangan kau main-main. Tiantecu bukanlah orang yang boleh dipandang rendah. Orang-orang lain tidak ku khawatirkan dan tidak ku takuti, akan tetapi Tiantecu, dia benar-benar lihai, aku tidak takut, jawab Kunhang tabah. Kau boleh tak takut, akan tetapi aku tidak rela melihat kau pergi ke sarangnya di Wuyi San. Ketahuilah, Kunhang, aku sendiri dan gurungu Bu Cheng Tokong juga tidak sanggup menghadapi Tiantecu. Orang satu-satunya yang sanggup kiranya hanya Taiheksian susok dari Tokong. Dahulu Taiheksian sudah berjanji hendak menurunkan kepandayan kepadamu. Lebih baik kau lebih dulu pergi ke Pek Gou Chu memperdalam ilmu kepandayan, mari kuantarkan. Tidak, Nio Chu. Aku akan mencoba-coba pergi ke Wuyi San lebih dulu, kata pemuda yang keras hati ini. Kalau aku tidak dapat merampas kembali Chang Hoa Kiam dan tidak sanggup mengalahkan Tiantecu, tidak apa, hal itu dapat ditunda dulu. Akan tetapi setidaknya aku harus dapat mencoba kepandayan Wuyi Yong, kalau begitu aku ikut. Tak sampai hatiku membiarkankah seorang diri pergi ke Wuyi San, jangan. Nio Chu. Aku ingin pergi sendiri setelah berkata demikian, Kunhang melompat ke atas punggung kuda Hewiyong Ma dan hendak membalapkan kudanya itu. Akan tetapi terdengar suara ketawa dan tahu-tahu tubuh Tok Sim Sian Li juga sudah melayang dan duduk di atas punggung kuda tepat di belakang Kunhang. Mana kau bisa tinggalkan aku, anak manis Tok Sim Sian Li berkata menggoda. Kau tak boleh ikut dan harus turun, Nio Chu yang baik, kata Kunhang tak kalah manisnya. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya membalik dan dengan kedua tangannya murid yang manis ini melakukan pukulan dorongan yang hebat. Tok Sim Sian Li terkejut sekali karena maklum bahwa tenaga dorongan pemuda itu sudah amat kuat dan berbahaya. Ia mencoba untuk menangkis dengan kedua tangannya, akan tetapi tetap saja ia terguling dari atas punggung kuda. Baiknya ia sudah memiliki ginkang yang tinggi sehingga sekali menggerakan pinggang ia dapat mengatur jatuhnya sehingga dapat tiba di atas tanah dalam keadaan berdiri. Tok Sim Sian Li tersenyum manis sekali dan matanya memancarkan cahaya kilat. Kedua tangannya diayun ke depan bergantian dan sinar hijau menyambar-nyambar. Kunhang kaget bukan main cepat mencoba untuk mengeperak kudanya supaya melompat tinggi ke depan, namun terlambat. Kuda itu mengeluarkan ringkikan keras dan roboh terjengkang karena kedua kaki belakangnya telah rusak oleh jerum-jerum beracun yang dilepas Tok Sim Sian Li. Kunhang melompat pada saat kuda itu terjungkal, berdiri bertolak pinggang memandangi kuda yang sudah empas-empis mau mampus itu. Pemuda ini maklum bahwa kuda itu tak dapat tertolong lagi paling-paling untuk menolongnya hanya harus kedua kaki belakangnya dipotong. Akan tetapi apa artinya? Ia meludah ke arah kuda, lalu memandang kepada gurunya sambil tersenyum. Jarum-jarummu masih liai, Mio Chu. Benar-benar kau nekat sekali hendak ikut dengan aku sampai-sampai kau tidak segan dan sayang mengorbankan kudamu He Liyong Ma. Akan tetapi makin nekat kau hendak ikut makin nekat pula aku hendak pergi seorang diri. Hahaha. Kejarlah kalau kau sanggup setelah berkata demikian. Kunhang lari dengan cepat sekali keluar hutan, mengerahkan seluruh kepandayanya karena maklum betapa hebat ginkang dan ilmu lari cepat dari Tok Sim Sian Li. Tok Sim Sian Li marah di dalam hatinya. Ia menoleh dan melihat tubuh Kim Li masih meringkuk dengan kedua kaki buntung di atas tanah. Kemarahannya tertimpa kepada gadis yang bernasib malang ini. Ia mencabut pedang hijaunya dan berkata perlahan, jangankan hanya seekor kuda. Kunhang biar berkorban nyawa aku rela untuk dapat hidup berdekatan selalu dengan kau. Gadis ini berani mati mencintamu, ia harus mampus pedangnya berkelebat menusuk dada gadis itu. Praang. Sebuah batu karang sebesar kepala orang hancur lebur terpukul pada pedang itu, akan tetapi pedang di tangan Tok Sim Sian Li tertahan dan tidak terus menusuk dada Kim Li. Tok Sim Sian Li cepat melompat ke belakang sambil membalikan tubuh, gerakannya cepat sekali, mulutnya masih tersenyum akan tetapi alisnya berdiri. Matanya berkilat-kilat tanda bahwa dia marah bukan main. Siapakah yang begitu berani mati menangkis pedangnya dengan lemparan batu? Ia melihat seorang laki-laki pendek gemuk bermuka toapan. Muka itu berkulit putih bersih dengan kumis terpelihara baik-baik dan jenggotnya lebat, hitam dan terpelihara pula. Rambutnya yang pendek dan jarang itu digelung ke atas, kecil saja terbungkus kain kuning. Laki-laki itu tertawa lebar, sikapnya tenang gagah dan berdiri dengan kedua kaki terpentang dan kedua lengannya yang kuat dan berbulu itu disilangkan di depan dada. Tok Sim Sian Li benar-benar makin tua makin gila, tak tahu malu sudah berusia tua masih tergila-gila kepada seorang pemuda. Juga hatimu yang beracun itu makin jahat saja sudah melukai kedua kaki gadis ini sampai buntung kedua kakinya, sekarang masih mau dibunuh lagi karena cemburu, Tok Sim Sian Li melengat. Kalau orang ini dapat mengetahui apa yang telah terjadi tadi, itu tandanya orang ini memiliki kepandayan tinggi. Dan selain itu nampaknya orang ini sudah mengenalnya baik-baik. Dengan penuh selidik Tok Sim Sian Li memandang wajah orang itu. Serasa pernah ia melihatnya, muka ini benar-benar tidak asing baginya, malah muka yang amat dikenalnya, akan tetapi ia lupa lagi siapa gerangan dia. Manusia bermulut lancang, siapakah akhirnya ia membentak. Ini sebetulnya amat aneh bagi yang sudah mengenal watak Tok Sim Sian Li. Wanita ini biasanya menggerakkan tangan lebih dulu daripada menggerakkan mulutnya. Sekarang ia menanyakan nama orang dan belum menggerakkan tangannya ini benar luar biasa dan hal ini hanya dapat terjadi karena ia merasa sangsi melihat muka yang amat dikenalnya tapi lupa lagi siapa itu. Laki-laki itu tertawa bergelak dan ternyata giginya yang rata masih baik dan putih bersih. Ketika ia tertawa kelihatan bahwa ia mempunyai garis-garis muka yang tampan dan mudah diduga bahwa ketika masih muda ia seorang yang ganteng. Hahaha terlalu banyak kau mengenal pria sampai-sampai kau lupa kepada aku orang si kuah siang jiung lotian, sepasang kepalan mengacau langit. Kau kuah cun ek tanya Tok Sim Sian Li tercengang dan baru sekarang ia ingat muka laki-laki yang sebetulnya tidak asing baginya ini, kira-kira 20 tahun yang lalu. Orang ini adalah siang jiung lotian kuah cun ek, seorang jago silat kenamaan di dunia selatan. Begitu teringat bahwa orang di depannya ini kuah cun ek Tok Sim Sian Li lalu mengeluarkan seruan marah dan langsung menyerang dengan pedangnya. Kuah cun ek yang mempunyai julukan sepasang kepalan mengacau langit tentu saja dapat mengelak dengan mudah. Kau masih seperti dulu, katanya tertawa, genit, galak dan tetap cantik. Mendengar kata-kata yang bersifat setengah memuji kecantikannya ini, Tok Sim Sian Li menunda pedangnya, menudingkan pedang ke arah muka laki-laki itu sambil memaki. Orang si kuah. Kau meninggalkan aku lari kepada siluman lautan timur itu, benar-benar penghinaan besar namanya. Karena itu kali ini kau harus mampus di tanganku kembali ia menyerang hebat, akan tetapi lagi-lagi kuah cun ek dapat mengelak tanpa balas menyerang. Kau benar-benar tak tahu diri dan mau menang sendiri saja kuah cun ek menegur, suaranya sungguh-sungguh menyatakan penyesalan hatinya. Karena kau istriku lari meninggalkan aku dan seorang anak. Perbuatanmu yang keji itu masih hendak kau tutup dengan menyalahkan semua kepadaku? Benar-benar kau wanita dengan hati beracun tiba-tiba sikap Tok Sim Sian Li berubah mendengar ini. Senyumnya melebar dan kembali pedangnya ditahannya. Dia meninggalkan kau. Hai hai, lucunya. Dia minggak dari kau karena cemburu kepadaku? Bagus, baru kau puas. Siapa sih wanita yang sudi lama-lama bersamamu? Lihat jenggotmu panjang, kepalamu mulai botak dan perutnya mulai gendut. Hai hai, puas hatiku mendengar kau ditinggal sia-sia oleh istrimu. Kuah cun ek sekarang yang nampak marah. Sebagai jawaban dua tangannya memukul ke depan secara bergantian dan hebatnya, begitu ia menggerakkan tangan, batang-batang tohon di belakang Tok Sim Sian Li bergoyang-goyang seperti ada gempa bumi. Inilah kehebatan tenaga pukulan kuah cun ek si sepasang tangan mengacau langit. Akan tetapi Tok Sim Sian Li dengan ringannya melompat dan pukulan-pukulan itu sama sekali tidak menyusahkannya. Tentu saja aku tidak menarik lagi karena sudah tua. Dulu kau tergila-gila kepadaku, ketika aku masih seganteng pemuda yang kau kejar-kejar tadi. Akan tetapi kau pun sudah tua, kuah cun ek terpaksa menghentikan kata-katanya karena begitu mendengar tentang pemuda tadi segera Tok Sim Sian Li teringat akan kun hang dan tanpa mengeluarkan kata-kata lagi berkelebat pergi dari situ mengejar pemuda yang dikasihnya itu. Kuah cun ek menarik napas panjang berkali-kali. Dia masih hebat baik aksi maupun kepandainya. Aku belum tentu bisa mengalahkan dia, kemudian ia menoleh kepada Kim Li, menggeleng-geleng kepala dan mengerut tuh. Kasihan sekali bocah ini mati tidak hidup pun bercacat, hilang kedua kakinya sebatas lutut. Hem, harus kuaparkan dia? Biar ku bawa pulang bagaimana keputusan soalan saja, ia lalu menghampiri Kim Li yang masih pingsan, membungkuk lalu memondongnya, dibawa pergi keluar hutan dengan langkah lebar. Siapakah kuah cun ek dan bagaimana ia dapat kenal Tok Sim Sian Li? Dia dahulu memang benar seorang pemuda ganteng dan tampan di selatan, seorang jago muda yang banyak digelai wanita-wanita, terutama wanita-wanita kangowi yang tentu saja mengharapkan jodoh-jodoh yang gagah perkasa. Di antara semua wanita gagah dan cantik, hanya seorang pendekar wanita gagah perkasa yang menarik hatinya. Pendekar wanita ini adalah seorang tokoh muda yang disegani, yang telah membuat nama besar di sepanjang Laut Timur dengan pedangnya dan ilmu pukulan Sin Nahwat yang lihai sekali. Saking hebatnya sepak terjang pendekar wanita ini, dunia Kang Ong memberi julukan kepadanya Tung Hai Sian Li, Dewi Lautan Timur. Tentu pembaca masih ingat akan tokoh ini, yaitu seorang di antara tokoh-tokoh yang mengadakan pertemuan di puncak kunlunsan. Begitu berjumpa, terjalin cinta kasih antara kuah cun ek dan Tung Hai Sian Li sampai terjadi pernikahan di antara mereka. Akan tetapi sebelum bertemu dengan Tung Hai Sian Li Kuah Cun Ek pernah tergila-gila kepada seorang tokoh wanita Hek Tu, Jalan Hitam, yaitu Tok Sim Sian Li yang ketika itu masih muda cantik jelita, genit dan cabul. Setelah Tok Sim Sian Li yang kembali bertemu dengan Kuah Cun Ek mendengar bahwa bekas kekasihnya ini telah menikah dengan Tung Hai Sian Li, Ia menjadi marah sekali dan datang menyerbu rumah bekas kekasihnya ini dengan maksud membunuh Tung Hai Sian Li. Akan tetapi di luar dugaannya, Tung Hai Sian Li adalah seorang wanita muda yang gagah perkasa sehingga ia mendapat perlawanan setimpal. Selain itu, Kuah Cun Ek juga dengan sendirinya membantu istrinya. Di Keroyok 2, Tok Sim Sian Li tidak kuat melawan dan melarikan diri. Akan tetapi, semenjak itu, penghidupan Kuah Cun Ek tidak bahagia lagi karena Tok Sim Sian Li belum mau puas sebelum Tung Hai Sian Li mendengar akan hubungan antara suaminya dan iblis wanita itu. Perhubungan suami-istri menjadi renggang, padahal tadinya amat penuh kebahagiaan, apalagi karena Tung Hai Sian Li sudah mengandung. Tung Hai Sian Li adalah seorang wanita yang berhati keras laksana baja. Ia keren, sungguh-sungguh, jujur dan galak pula. Sakit hatinya karena hubungan suaminya dengan perempuan cabul itu tak dapat dihibur dan setelah ia melahirkan seorang anak perempuan, ia lalu lari minggat meninggalkan Kuah Cun Ek dengan anaknya yang baru berusia satu tahun. Demikianlah riwayat singkat Kuah Cun Ek ketika masih muda. Sekarang anaknya telah berusia delapan berias tahun cantik jelita dan selain ilmu silatnya tinggi, juga mempunyai kecerdikan luar biasa. Karena cerdiknya, hampir dalam segala hal Kuah Cun Ek menyerahkan kepada putrinya itu. Bahkan perdagangannya, yaitu perdagangan kulit, boleh dibilang berada di tangan Kuah Sio Lan, putrinya itu. Maka tidak mengherankan apabila menghadapi nasib Kim Lee, Kuah Cun Ek yang kebingungan akhirnya mengambil keputusan membawa gadis yang malang itu pulang untuk menanyakan nasihat Sio Lan. Dengan Kim Lee ia sudah kenal sejak lama karena Cirok Semayah Kim Lee adalah langganannya dalam pembelian kulit dinatang. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Kuah Sio Lan ketika melihat ayahnya pulang memondong tubuh Kim Lee yang sudah buntung kedua kakinya. Sio Lan tentu saja kenal baik dengan Kim Lee yang seringkali datang ke kota mengantarkan kulit, bahkan seringkali Kim Lee minta petunjuk tentang ilmu silat dari Sio Lan yang memiliki kepandayan tinggi. Melihat keadaan Kim Lee dan mendengar penuturan ayahnya, Sio Lan mengerutkan alisnya yang bagus sambil berkata, bagaimana Kim Lee sampai bertemu dengan iblis wanita itu dan di mana pula paman Cirok Semayahnya aku sendiri tidak tahu apa yang tadinya terjadi. Cirok Sem tidak kelihatan. Ketika aku memasuki hutan untuk mencari Cirok Sem yang sudah beberapa hari tidak muncul, ku melihat Kim Lee mengejar seorang pemuda dan tahu-tahu muncul Tok Sim Sian Lee yang melukai Kim Lee dengan jarum-jarum hijaunya. Pemuda itu nampaknya lihat juga, segera menolong Kim Lee dan terpaksa membuntungi kedua kaki gadis ini untuk menyelamatkan nyawanya. Pemuda itu bahkan berani melawan dan dapat melarikan diri dari Tok Sim Sian Lee. Hmm, Kim Lee seorang gadis hutan yang sederhana, mudah sekali tertipu orang. Ku rasa orang muda itu pun bukan orang baik-baik ayah, aku tidak mengenalnya, akan tetapi ia lihat dan nampaknya gagah, diam-diam di dalam hatinya, kuacun ek melihat seorang calon mantu yang amat baik dalam diri Kun Hong. Sudah lama pendekar tua ini membujuk puterinya untuk segera memilih seorang calon suami, menerima seorang di antara banyak peminang akan tetapi selalu syoklan menolak, menyatakan belum ingin menikah dan akhirnya menyatakan belum ada pemuda yang ia penujui. Sekarang melihat Kun Hong yang gagah, ganteng dan lihai sekali. Kuacun ek amat tertarik. Seorang pemuda yang cocok benar untuk menjadi jodohan aku pikirnya. Setelah siuman dari pingsannya dan mendapatkan kedua kakinya sudah buntung. Kim Li menangis terseduh-seduh dalam pelukan syoklan yang menghiburnya. Juga syoklan sudah mengobati dan membalut kedua kaki itu, memaringkan Kim Li di atas pembah ringan. Dengan sabar syoklan menanyakan pengalaman Kim Li dan apa yang telah terjadi dengan ayahnya. Kim Li orangnya jujur, dan dia pun amat menghormat syoklan. Tanpa malu-malu lagi lalu menceritakan semua pengalamannya semenjak ia bertemu dengan Kun Hong sampai pertemuannya dengan Tok Sim Sian Li iblis wanita itu. Syoklan mengepal tinjunya. Sudah kuduga pemuda itu bukan orang baik-baik ah tidak nona. Dia bukan orang jahat. Kam Kun Hong koko seorang yang amat baik, gagah perkasa dan mulia. Semua adalah salahku sendiri. Aku yang tergila-gila kepadanya dan aku pula yang menjadi sebab kematian ayah. Dia lalu secara terus terang lagi menceritakan betapa ia menyuruh Hanjing-anjingnya menyerang Kun Hong sehingga binatang-binatang itu tewas semua dan ayahnya menjadi marah. Terjadi pertempuran antara ayahnya dan Kun Hong yang mengakibatkan tewasnya Tsok Sen. Juga ia menceritakan pula bahwa Kun Hong tinggal bersama dia selama tiga hari itu hanya untuk membantu mengurus penguburan jenazah ayahnya dan unituk menghiburnya. Dia tidak bersalah apa-apa, nona Syoklan. Dia seorang yang berhati mulia dan aku, aku cinta padanya, merah wajah Syoklan. Ia merasa jengah mendengar ucapan yang jujur dari Kim Li. Timbul kasihan dalam hatinya. Kau bodoh Kim Li. Kau mengapa mencinta orang yang tidak membalas perasaanmu itu kau hendak menyiksa diri sendiri, apa daya kunona? Aku tergila-gila kepada Kun Hong, dia pemuda terbaik di dunia ini biarpun hanya cinta sepihak, aku tidak penasaran. Aku sudah puas hidup bersama Kam Kun Hong biarpun hanya untuk tiga hari tiga malam lamanya Kim Li lalu menangis lagi terisak-isak. Syoklan hanya menggeleng kepala, di dalam hatinya memaki Kim Li sebagai seorang gadis yang bodoh, mudah saja menjadi permainan cinta. Mulai sekarang kau tinggallah saja di sini. Kim Li. Biar ayah melatihmu dengan ilmu silat yang lebih tinggi. Aku percaya kalau kau sudah matang ilmu silatmu, kakimu yang cacat itu tidak akan terlalu mengganggumu lagi. Kim Li menjadi terharu dan hanya mengangguk-angguk dengan metu berlinang air mata. Demikianlah, semenjak saat itu gadis yang bernasib malang ini menjadi murid siang Jiyum Lotian Kua Chun Ek menerima pelajaran ilmu silat tinggi. Kota Ningpo di Provinsi Cepiang adalah kota yang cukup besar dan ramai, terletak di dekat pantai Laut Tung Hai. Kota ini boleh dibilang terletak di bagian paling pinggir sebelah timur Tiongkok dan karena berada di tepi laut dan dekat dengan kota besar Shanghai, maka menjadi pusat perdagangan dan penduduknya padat. Toko-toko, rumah-rumah makan dan losmen-losmen besar menjadi bukti kemajuan kota ini. Di antara rumah-rumah makan yang terdapat di kota Ningpo kiranya rumah makan Tung Tian terkenal sebagai rumah makan yang paling besar dan paling lengkap. Rumah makan ini di ruang bawah saja memiliki 25 pasang meja kursi, belum yang di ruang atas yaitu di loteng, di siya itu terdapat 5 pasang meja kursi. Setiap hari tentu ada tamu yang makan di situ belum pernah kelihatan kosong, biarpun hanya 3-4 orang tentu ada yang bersantap. Hanya di loteng jarang terisi tamu oleh karena tamu-tamu biasa lebih suka makan di bawah. Di loteng ini hanya disediakan untuk tamu-tamu pembesar yang tidak suka makan dalam satu ruangan dengan orang-orang biasa, atau disediakan untuk keperluan khusus, misalnya ada serombongan keluarga yang hendak merayakan sesuatu. Pada suatu senja, ruangan bawah rumah makan Tung Tian sudah penuh tamu yang makan minum sambil bersendau gurau di antara teman dengan gembira. Tidak mengherankan apabila keadaan pada hari itu amat ramai, karena selain malam hari itu bulan muncul sore-sore, juga saat itu adalah saat panen ikan. Para nelayan membanjiri kota dengan hasil-hasil ikan laut mereka dan inilah saatnya para penduduk mengeduk keuntungan besar, membeli dan memburong ikan-ikan itu dari para nelayan untuk kemudian dijual dan dikirim ke lain kota dengan harga berlipat ganda. Hanya seorang pemuda yang duduk seorang diri di pojok ruangan bawah rumah makan itu yang tidak dapat bergembira seperti yang lain-lain, karena ia makan minum seorang diri tiada kawan. Akan tetapi kegembiraan orang-orang di situ menarik hatinya dan memancing senyum di bibirnya dan seri pada matanya. Agaknya pemuda ini seorang asing, buktinya tidak ada seorang pun penduduk ningpo mengenalnya. Serombongan orang terdiri dari delapan orang muda memasuki restoran itu minta tempat. Pengurus rumah makan menyambut mereka dan dengan muka ramah minta mereka bersabar menanti meja kosong karena semua tempat sudah penuh. Bukankah di loteng masih kosong tanya seorang di antara pemuda-pemuda itu sambil menunjuk ke atas. Sekarang masih kosong, akan tetapi telah dipesan oleh cuon-cuon dari Hai Leong Peng yang akan mengadakan pertemuan di loteng dan tidak mau diganggu oleh orang-orang lain, kata pengurus rumah makan.